Halo teman-teman Youtube, balik lagi bersama aku Diyah Dehiri Dan di video aku kali ini khusus buat kalian nih yang suka K-pop Pasti dia akan seneng dengan video kali ini Karena aku akan bahas mengenai Idol K-pop Inspirasiku Siapa nih disini yang masih belum kenal dengan K-pop Ada Idol K-pop, K-drama, K-food, dan K-K lainnya Dan di video kali ini aku akan khusus membahas mengenai Idol K-pop Siapa yang belum tau coba Yang namanya BTS, EXO, TWICE, BLACKPINK, SEVENTEEN, STRAY KID, AND THE GANG Banyak sekali ya bun Gimana nih menurut kalian penampilan dari Idol K-pop tersebut? Pasti sangat bagus bukan? Oleh karena itu K-pop itu sangat berkembang sampai internasional Bahkan nih sampai merujuk ke berbagai kalangan Mulai dari anak kecil sampai kaum dewasa Oh iya Idol K-pop itu juga terkenal akan ketampanannya Kecantikannya Pinter ngedance, pinter nyanyi Dan masih banyak lagi kelebihan lainnya Tapi di video kali ini aku gak akan membahas mengenai Idol K-popnya itu Agensinya apa dan masih banyak lagi Disini aku akan bahas mengenai proses mereka menjadi Idol K-pop Pernah gak sih kita ngebayangin di posisi mereka? Bukan hanya terkenalnya ya Tapi juga memang karena diri mereka sendiri Ingat ya untuk menjadi Idol K-pop itu bukan memandang hanya lewat fisik Tapi memang dia itu mempunyai bakat Seperti nih bisa menari, bisa menyanyi Dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan mereka Jadi yang bilang nih Idol K-pop itu hanya sebatas ketampanan mereka Kalian salah besar bunda Mereka itu bener-bener kerja keras untuk mencapai di titik ini Di titik kesuksesan mereka saat ini Mereka bener-bener mulai dari nol Mulai dari trainee Latihan lah disitu Diajarkan menari, musik Dan masih banyak lagi Jadi untuk menjadi Idol itu tidak semudah yang kita pikirkan loh Masih banyak perjuangan Bahkan nih ada banyak trainee yang udah bertahun-tahun jadi trainee Tapi baru debut awal-awal ini Mereka bener-bener kerja keras untuk ada di posisi yang sekarang Bayangin aja nih untuk membuat satu lagu aja Mereka harus berpikir mengenai instrumennya Musiknya nanti gimana Belum lagi latihannya Masih latihan ngedance-nya Belum lagi buat MV-nya Rekaman musiknya Baru tuh menjadi satu lagu yang sempurna Dan itu merupakan proses yang sangat panjang Kita gak bisa bayangin nih Gimana lelahnya mereka Bahkan ada di setiap agensi itu sangat ketat Misal nih kegendutan dikit Mereka harus bener-bener diet Gak makan Ada yang cuma bahkan hanya makan es batu Tuh kan bener-bener kerja keras gitu loh Untuk menjadi seperti sekarang Nah dari omongan yang aku sampein Satu poin penting Yaitu dimana Jika kita ingin sebuah kesuksesan Maka pasti dibarungi dengan kerja keras Kalau kalian mau yang instan-instan Misal nih tiba-tiba terkenal Tiba-tiba kaya Mustahil dong bunda Jangan kebanyakan hal Di dunia ini gak ada yang namanya segala instan Mie goreng aja Yang namanya instan Mie goreng instan Tetap aja butuh waktu Untuk merebus Membumbui Dan masih banyak lagi prosesnya Jadi gak ada tuh yang namanya instan Sekali jreng langsung jadi Gak ada ya Oleh karena itu teman-teman Bagi kita yang punya mimpi Ini mari sama-sama Kita kerja keras untuk mewujudkannya Usaha tidak pernah mengkhianati hasil loh Tapi kak capek tau Harus melakukan ini tiap hari Itu tiap hari Ini itu tiap hari Ya capek lah teman-teman Siapa sih di dunia ini yang gak capek Kalian bernafas aja pasti capek ya kan Apalagi kalian mau bergerak Beraktifitas capek Ya capek lah Tapi dengan kecapean kalian Kerja kelas kalian Itulah yang akan membuat kalian Jika suatu saat nanti kalian sudah menjadi sukses Kalian akan bangga dengan diri kalian sendiri Oke teman-teman Jadi disini sebenarnya Bukan hanya idol kpop aja yang berusaha Kalian semua di luar sana Pasti juga ada yang berusaha Yang jadi pedagang sukses Pasti dia berusaha Yang jadi artis besar Pasti dia berusaha dari awal Jadi disini Intinya itu Aku ingin menyampaikan kepada kalian Gimana caranya Kita mewujudkan mimpi kita Bersama-sama Dengan kerja keras diri kita Oke teman-teman Mari kita sama-sama kerja keras Untuk mewujudkan mimpi kita Mumpung masih muda kan Jadi harus benar-benar kerja keras Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan Dan ingat kita juga harus menghargai kerja keras Dari orang lain Jadi sama-sama saling menyemangati ya Oke segitu dulu penjelasan kerja keras versi aku Jangan lupa untuk like, subscribe Dan mungkin nih Kalian ingin aku bahas topik yang lain Bisa komen di bawah ya Kapan-kapan lagi Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya